Puma, Pores Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berhasil menangkap seorang suami pelaku penganiayaan istrinya sendiri hingga tewas Nibruensis. Sang pelaku ditangkap di Rumah Sakit Umum daerah Bima saat sedang menemani jenazah istrinya dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Beuh, belagak mau ngalahin Reza Rahardian kali ya, aktingnya ya. Kagak bisa, pasti kecium sama tim Puma. Ini dia, Liputan. Mendapat laporan tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga mengekibatkan korban atas nama Syarifah warga desa Cera, kecamatan Beloh Kabupaten Bima, NTB meninggal dunia. Tim Puma, Pores Kabupaten Bima bersiap melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tidak lain adalah suami korban. Mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan agar rekan-rekan Tim Puma segera mengamankan. Terdeteksi pelaku sedang berada di rumah sakit untuk mencengguh korban. Kondisi korban, Tim Puma bergegas jemput pelaku. Tidak butuh waktu lama polisi dapat ditersangka Zainuddin berada dalam mobil ambulans di halaman rumah sakit umum daerah Bima. Bukan saja tanpa perlawanan saat ditangkap tersangka malah berlagak tanpa dosa. Dari hasil otopsi korban diketahui tewas dengan luka cekikan pada leher. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit hingga akhirnya nyawa korban tak terselamatkan. Awalnya keluarga korban tidak mengetahui tindakan penganiayaan tersebut. Namun saat korban sempat siuman, korban menceritakan sebuah yang telah terjadi terhadap dirinya. Pelaku kemudian diamankan ke mapores Kabupaten Bima guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pada sore hari ini kami mendapat menerima laporan dari saudara dari korban yang meninggal dunia. Bahwa kemarin terjadi KDRT yang mana korban itu tidak menyadarkan diri sehingga keluarganya membawa korban ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit korban sempat sadar lalu memberitahukan kepada saudaranya bahwa dirinya dianiaya oleh suaminya. Kemudian pada hari ini cepatnya jam 14 tadi kami mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia. Nah dengan adanya kejadian tersebut untuk menghindari peristiwa yang tidak kita inginkan, saya memerintahkan tim Puma untuk segera mengamankan suami dari korban. Dan Alhamdulillah suami dari korban sudah diamankan di korek bilan. Saat diinterokasi pelaku mengakui semua yang telah diperbuatnya. Diawali dengan cek cok mulut, pelaku kalap mencekik dan memutar leher korban hingga tak sadarkan diri.